Komisi 1 DPR RI menyetujui hibah alat utama sistem persenjataan atau alutsista dari pemerintah Australia kepada Kementerian Pertahanan RI. Anggota Komisi 1 DPR RI, Ian Permenas Mandenas, menyampaikan bantuan pemerintah Australia untuk Kementerian Pertahanan sangat baik. Ian berharap hibah alutsista dari negeri Kanguru bisa meningkatkan kekuatan sistem pertahanan TNI. Dan saya pikir dari sisi kebutuhan alutsista memang kita butuh dukungan dari luar juga ketika bisa mendapatkan hibah seperti itu kita bersyukur. Sehingga Komisi 1 tidak terlalu banyak pertanyaan yang kita sampaikan ke Panglima TNI dan Wakil Menteri Pertahanan yang mau Wakil Menteri Pertahanan. Tapi pada prinsip kita setuju karena memang sangat dibutuhkan untuk menunjang operasional dari Satgas Garuda yang dari tahun ke tahun kita kirim ke UN. Anggota Komisi 1 DPR RI, Rizki Aulia Rahman Nata Kusuma, menambahkan hibah dari Australia dapat memperkuat TNI. Rizki Aulia menyampaikan kedaulatan NKRI harus senantiasa dijaga dan tidak boleh ada intervensi asing. Hibah beberapa apa namanya alpahankam atau alutsista yang dihibahkan dari Australia intinya adalah untuk bisa memperkuat pertahanan kita itu pertama. Kedua, kita juga menanyakan jangan sampai di sini judulnya gratis tapi ada hal-hal di belakang yang harus kita bayar secara langsung ataupun tidak langsung. Kita sebagai negara yang kuat tapi ke depan bisa lebih kuat lagi kalau misalnya komitmen pemerintah terhadap penjagaan kedaulatan tidak dikompromikan. Saya selalu sampaikan jangan sampai ada kompromi terkait dengan penjagaan kedaulatan negara. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan.